selamat menikmati channel mbokmidud nah para penggemar mie godok atau mie nyemek-nyemek atau makanan mie-mian ini saya membuat mie nyemek godok atau mie godok nyemek nah bumbunya tuh sedap banget karena kali ini saya pakai cabai hijau wow mie godok nyemek cabai hijau nya nih ada jawa-jawanya gitu jadi gurih, manis dan cabai hijau nya sensasinya enak banget ternyata ya langsung aja mari kita masak mie godok jawa nyemek mie nyemek godok jawa bahannya adalah satu bungkus mie kuning ini lagi di kampung mie nya gepeng ya ini saya beli 2000 rupiah ini ada dua keping isinya totalnya itu 100 gram kemudian bumbunya saya menggunakan 15 buah cabai hijau 1 batang daun bawang kemudian 5 siung bawang merah ada 3 siung bawang putih 5 butir kemiri dan 1 buah tomat serta ini dia jangan lupa 1 butir telur saya pakainya telur ayam negeri ya nah ini bumbunya akan kita haluskan kecuali daun bawangnya jadi tomat cabai hijau bawang putih bawang merah dan kemirinya kita haluskan saya letakkan tomatnya di bagian bawah ya agar nanti air tomatnya membantu untuk menghaluskan semua bumbunya nah tambahkan juga sedikit air kira-kira 50 cc kalau mau halus banget kalau menggunakan chopper saya untuk menghaluskan membutuhkan kira-kira 1 menit ya untuk halus kalau mau halus banget bisa sampai 3 menit selain itu bawang merahnya sebagian dan bawang putih sebagian saya iris-iris nah ini separuh dari bawang putih dan bawang merahnya diiris juga daun bawangnya diiris setelah semua bumbunya disiapkan sekarang kita rebus dulu mie kuningnya nah ini ada 2 kepingnya tuh kita rebus selama 3 menit saja setelah itu diangkat lalu disisihkan nah ini sudah 3 menit kita angkat ya kita sisihkan terlebih dahulu sekarang kita panaskan minyak lalu masukkan dulu bawang putih dan bawang merah yang kita iris setelah layu kita masukkan telur kita kocok dulu ya telurnya lalu dimasukkan di sisi sebelah wajannya lalu bersama-sama bawang merah kita gongseng sampai wangi lalu masukkan bumbu halusnya sekarang kita tumis semua bahannya terutama bumbu halusnya sampai berminyak masukkan sebagian dari bawang daun yang sudah kita iris-iris ini sampai berminyak ya agar rasanya nanti enak kurih tidak enak terus dimakannya nagih-nagih nagih gitu nah sudah mulai berminyak ya sudah mulai berminyak setelah seperti ini unsur airnya habis mulai berminyak aromanya wangi sedap baru akan siap-siap kita kasih tambahan air nah ini masih diosreng sebentar biar wanginya mantul-mantul jangan sampai gosong tapi ya kalau gosong nanti pahit nah ini saya masukkan 400 cc air lalu kita didihkan tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk 2 sendok teh jangan terlalu munjung ya nah lalu kita aduk-aduk tanpa menggunakan garam kalau tidak ada kaldu bubuk tambahkan 1 sendok teh garam plus 1 sendok teh gula tes rasa udah oke lalu masukkan its lengket mie yang sudah kita rebus tadi tambahkan sawi kol atau sayuran yang teman-teman suka bebas ya sisa irisan daun bawang dan ini tidak membutuhkan waktu lama kita aduk sebentar ya kira-kira setelah mie masuk 2-3 menit proses masaknya kalau yang kepengen rasanya sedikit ada manis-manisnya kita tambahkan 1 sendok makan kecap manis karena ini judulnya mie godok jawa jadi ada manis-manisnya seperti yang nonton nah diaduk ya diaduk sudah deh siap-siap kalau sudah begini terakhir taburi dengan bawang merah goreng jika ada taburi dengan daun bawang yang kita iris tadi sisanya ya setelah itu matikan kompor siap disajikan mie godok untuk 2 porsi kenyang atau bisa menjadi 3 porsi nah ini sedapnya dimakan selagi panas seperti ini tuh nyemek-nyemek ya jadi kuahnya itu sedikit tidak banyak juga tidak kering ini enak banget nah ini satu porsinya seperti ini sisanya satu porsi lagi nah teman-teman ini enak banget ternyata sensasi cabai hijau untuk mie godok itu nendang mantul selamat mencoba selamat masak untuk keluarga sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner nusantara endes surendes maknyos